Hari Rabu-Abu datang kembali. Gereja Katolik membantu putra putrinya setiap tahun sebelum pesta-pesta puncak dalam gereja melewati hari-hari penantian. Ada masa Advent sebelum masa Naga. Begitu juga ada masa puasa, masa Prapaska sebelum pesta Pasca. Dengan demikian kita punya waktu untuk menata diri. Kita punya waktu untuk mempersiapkan hati dan budi supaya bisa sampai pada puncak perayaan di Turgis. Yang belia, yang meriah dengan hasil juga. Sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, hasilnya akan selalu jauh lebih baik. Karena itu gereja membantu putra putrinya dengan masa Prapaska ini yang dimulai dengan hari Rabu-Abu. Dan untuk memasuki masa puasa, masa persiapan diri menjelang pesta kebangkitan Tuhan ini. Yesus memberikan kita tiga pilihan hidup rohani di mana kita perlu berusaha maju, di mana kita perlu menjadi lebih matang, lebih dewasa. Karena di bidang-bidang inilah kematangan rohani kita bisa diukur. Yang pertama, doa, membangun keadilan dalam hubungan dengan Tuhan. Doa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kedua, sedekah. Membangun keadilan dalam hubungan dengan orang lain. Sedekah berhubungan dengan sesama. Secara istimewa mereka yang lebih malang dari kita. Dan puasa yang sesama, maka puasa pantang lebih berhubungan dengan diri sendiri. Kita menata, kita mengatur kecenderungan-kecenderungan diri agar kita tidak lia, agar kita tidak ganas, agar kita tidak buas. Tapi agar kita jadi putra untuk alat yang mampu menekan, mampu mengatur, mampu pegang rimang kontrol agar sendiri. Doa, doa membuat kita berlutut di hadapan Tuhan. Doa membantu kita untuk rendah hati dan mengakui kedaulatan alam, puasa alam, karya alam. Doa membuat kita lebih memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kita masing-masing. Dalam doa, kita adore Tuhan. Kita menyembah, kita berbakti, kita worship Tuhan, kita mengulihakan Tuhan. Dalam doa, kita confess our sins. Kita menyesali dosa-dosa kita, kita menyadari kebersalahan kita. Kita menyadari kerabuhan kita dan doa membantu kita lebih kudus di hadapan Tuhan. Lebih pantas di hadapan gereja. Dalam doa juga kita thank God. Berterima kasih kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan untuk begitu banyak karya ajaib, perbuatan besar yang dia lakukan kepada kita. Dalam doa, kita suplicate to God. Kita bermohon kepada Tuhan. Kita membawa doa-doa kita bagi diri sendiri, bagi gereja masyarakat, bagi orang lain. Dalam doa permohonan, kita mohon dibebaskan dari yang jahat. Maka, masa prapaskan ini meningkatkan doa pribadi kita, doa bersama, doa keluarga, untuk lebih memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, disembah, didengarkan, dimuliakan, dicari, dan diandalkan. Sedekah, sedekah mengingatkan betapa kita dipelihara oleh Tuhan. Bahwa kita dijaga, dicukupkan kebutuhan kita. Ada rezeki, ada berkat, ada keberhasilan. Kecuali malas, kecuali tidak berusaha, tidak dapat apa-apa. Sedekah membuat kita mensyukuri maka talenta yang secara berlebihan Tuhan berikan, dan kita gandakan terus-menerus. Sehingga kelebihan kita menjadi kesempatan kita menyerupai Tuhan untuk berbagi, memberi, mengulurkan tangan. Sedekah adalah inti punikut Kristus. Adalah inti sakramen ekarisnya. Seperti dalam ekaristi, roti dan anggur diambil, diberkati, dipecahkan, dan dibabikan. Begitu juga sedekah diri kita, kelebihan kita, harta kita, pengetahuan kita, cinta kita. To be taken, to be blessed, to be broken, and to be given. Dan memberikan kelimpahan kepada banyak orang. Sedekah adalah salah satu identitas mengikuti Kristus. Sedekah adalah jalan mulus untuk keluar dari dosa egoisme, dan dosa tidak peduli pada orang lain. Maka sedekah adalah jalan untuk lebih mengikuti Tuhan. Siap diambil, siap diberkati, siap dipecah-pecahkan, dan siap dibagi-bagikan. Kuasa. Kuasa. Kuasa mengingatkan kita bahwa kita perlu menata diri kita. Segala kecenderungan, dorongan, nafri, semua itu ada dalam tubuh kita. Kita sering berlebihan mencari kesenangan dan kepuasan. Tentang pada makanan dan minuman, akhirnya ketaguh, ketagihan, jadi rakus dan boba. Kita lain kali berlebihan mencari kesenangan dan kepuasan pada berpakaian, berpenampilan. Sehingga kita jadi sok kaya dan boros pada hal makrenis. Kita sering cenderung mencari kesenangan dan kepuasan pada kepuasan, pada power, pada jabatan, pada tugas. Sehingga kita jadi sombong dan semena-mena pada orang lain. Kuasa adalah membangun keadilan dengan diri sendiri. Kita harus bisa memuasai dorongan-dorongan dan kecenderungan-kecenderungan tubuh, badani kita, nafsu-nafsu, emosi, tabiat-tabiat kita yang buruk. Doa, sedekah, dan kuasa sangat penting untuk mengisi masa tolak, masa prapaskar. Sebab ketiga-tiganya membantu kita untuk keluar, untuk berhenti, untuk cut off dari dosa. Paulus kepada umat di Korintus tadi mengingatkan dalam bacaan kedua. Hai manusia, hiduplah berdamai dengan alam. Jangan sia-siakan rahmat alam yang ada padamu. Jangan biarkan hidupmu celaka. Inilah saatnya masa prapaskar. Inilah saatnya masa puasa. Inilah saatnya masa tolak. Dimana Allah mau mendengarkan, Allah mau penyelamatkan, Allah mau datang menolong kita. Inilah saatnya Allah berkenan kepada kita. Allah berkenan pada upaya-upaya perbaikan diri kita dalam hal doa, sedekah, dan puasa. Apa yang kita bisa tingkatkan dalam bidang doa? Tidak ada hari tanpa doa. Coba, entah pribadi, entah keluarga, bahkan di tempat kerja, sebelum on komputer, sebelum duduk di tempat dudukmu. Satu menit, dua menit, dua menit. Yesus tempatnya. Terima kasih, Puan. Aku mau memberi yang terbaik untukmu dan untuk siapa saja. Dimulang beberapa kali. Dan tenanglah, mulai kerja. Berdoalah sebelum dan sesudah kerja. Berdoalah pada jam-jam penting. Jam 6 pagi. Jam 12 siang. Jam 3 siang. Sore. Jam keraguan. Tapi perhatikan, kalau cuma jam 6, jam 12, dan jam 3, tidak lengkap. Harus jam 9 juga, supaya di sebuah salib. Sepanjang hari, kita isi dengan salib, kita isi dengan doa. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3. Tingkatkan hidup doa, dengan tiada hari minggu, tanpa ekaristi. Tiada ekaristi, tanpa komunikun. Kalau ada halangan untuk terima komunikudus, mengaku dosa dulu. Jangan sembarang maju. Begitu tanpa dosa. Tau-tau ada halangan, rayakanlah sakramen penampunan. Di bidang doa, kita boleh lebih mendoakan orang lain. Tadi, supplication. Berdoa, bermohon untuk orang lain. Untuk puji-puji orang lain. Berdoa untuk pasangan. Jangan cuma minta pasangan anak-anak berubah. Berdoalah tunggu itu. Praise and worship. Adorasi. Rekolepsi. Retreat. Isi masa prapaskah ini. Dengan satu rekolepsi. Dengan satu retreat. Dengan satu akun adorasi. Sedekah. Apa yang kita bisa buat? Di bidang sedekah. Secara langsung. Bantulah seseorang yang sangat menutupkan bantuan. Mungkin teman kelas. Mungkin teman sekolah. Mungkin teman di wilayah rohani. Baru saja bikin data-data umat maloki. Ada berapa anak kos dari daerah asing di wilayah kita. Ada berapa orang tua. Ada berapa orang tua yang tinggal sendirian tanpa anak, tanpa saudara. What can we do? What can we share with them? Sedekah. Bisa langsung. Bisa juga tidak langsung melalui kontak-kontak ATP. Ada yang warna pink. Ada yang warna celat. Ada yang warna bunuh. Yang beliau tak hilang dan beliau di sini. Lewat sumbangan-sumbangan sosial dan amal. Berusaha pada masa prapaskah ini. Memberi tanpa satu orang pun tahu. Bahwa kita ada bakasih. Bahwa kita ada menolong. Bahwa kita adalah telah mendermati. Satu Yohanes mengatakan. Berkuatan cinta kasih. Berkuatan amal kasih. Banyak menghapus dosa-dosa kita. Kesempatan. Kuasa. Kuasa bukan hanya makan dan minum. Kuasa bersambutan dengan kelekatan-kelekatan dan ketagihan-ketagihan. Pada kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang juga perlu kita tata. Kita kelola. Kita geris. Jadi lebih bagus diri kita. Saya memutip beberapa nasihat dari Paus Franciscus. Paus Franciscus katakan. Puasalah dari mengeluarkan kata-kata tajam. Kata-kata yang menyeram. Kata-kata yang kritik. Ada orang yang suka sekali bicara sinis, tajam, kritik, menyeram orang. Paus bilang ganti dengan kata-kata positif. Dan encouraging. Memberikan semangat. Paus mengajarkan kita puasalah. Dari rasa kecewa. Muda tidak puas. Suka memperfetuk. Ganti dengan rasa syukur. Dan suka cinta. Puasa dari kemarahan. Dari emosi yang meledak-ledak bagaikan bom. Ganti dengan sikap sabar. Tabak. Penguasaan diri. Puasa khawatir. Ada banyak orang yang khawatir betul-betul. Cemas terus-menerus. Takut terus-menerus. Ganti dengan percayalah pada Tuhan. Tuhanlah andalanku. Bukan andalkan diri sendiri. Paus juga bilang puasa merata. Puasa dari kebiasaan mengeluh. Dari maere. Dari pesimis. Ganti dengan menikmati hal-hal sederhana. Dan rutin dengan gembira. Paus berpuasalah dari kesedihan dan kepahitan. Dari pagi sampai pagi murung. Muka panjang. Di makna keceriaan. Selalu rasa malam. Rasa paling siar. Paling sohe di dunia. Gantilah dengan syukuri. Berkat-berkat yang ada. Paus bilang. Berpuasalah dari egoisme. Selalu sayar-sayar-sayar. Ganti dengan solidaritas. Peduli. Utamakan orang lain. Puasa dari kecenderungan. Memutuk. Balas dendam. Sumpah serapa. Kata Paus. Ganti dengan suka mengampuni. Bangun jembatan perdamaian dan maaf. Ini dari Paus juga. Puasa dari cerewet. Banyak bicara. Suka mengatur. Bafeto. Mudul Oscar Rota. Cerita bohong. Ganti semua itu. Dengan saat-saat doa. Saat pening. Saat pendu. Dengarkan Tuhan. Dengarkan orang lain juga. Bapak ibu saudara-saudari. Yesus bilang. Janganlah puasamu menjadi opan. Yang jangan membangun panjang. Seperti 4 tahun. Jangan juga merek bidahi. Awas. Lagi berpuasa. Jangan coba korek-korek. Biarlah. Rayakanlah puasa. Dimana. Bapakmu di surga. Akan berkenaan. Terakhir. Paus Franciscus. Masih punya nasihat. Menjarah. Bagi orang yang punya komitmen. Untuk membaharui diri. Di masa prapaskar. Dia kasih contoh. Bagi orang yang berkomitmen. Punya rencana. Mau puasa. Mengerti orang lain. Puasa. Bicara buruk tentang orang lain. Puasa dusta. Puasa dari tipu-tipu. Maka Paus nasihatkan dua hal. Pertama. Banyak berdoa. Ketika mau dicerita buruk tentang orang lain. Ketika mau menyerang orang lain. Cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Pasti senyata jadi. Mau mengutuk. Tapi Paus bilang. Gantung. Langkah satu ini gagal. Ada langkah kedua. Apa langkah kedua? Paus bilang. Kalau tidak mempunyai dengan doa. Gigitlah lidahmu. Kuat-kuat. Gigitlah lidahmu. Kuat-kuat. Sampai sakit. Sampai bengkak. Supaya kalau sudah bengkak lidahmu. Kau tidak bicara jahat lagi. Paus orang. Korang jari-lium atau apa. Loros. Yang tidak jadi bicara jahat. Paus orang lain. Bapak ibu. Bapak ibu. Sudah sedari. Silahkan pilih. Mau kuasa yang manang. Selamat manang dan kuasa. Silahkan pilih. Gigit jari. Bagi yang dipilih jari-jari. Diget terus-menerus. Gigit. Kasih bangka. Supaya berhenti dulu. Gadget. Ganti rosak di hidup. Ganti bercerita di mana. Mungkin ada yang mau gigit bibir. Mungkin ada yang mau gigit lidah. Dia di hari-hari ini. Sampai yang dipilih bibir bangka. Sampai yang dipilih lidah bangka. Mungkin jadi. Bisa jadi dia lagi pantangkan lokal. Dia lagi puasa. Bicara jahat. Atau orang lain. Dia lagi puasa. Bicara buruk. Pada orang lain. Mari. Kita masuki. Masa berapa. Sekarang kita. Dengan suka cinta. Dengan segala harapan baik. Tuhan akan berkenan. Pada semua maksud baik kita. Untuk makin menyerupai. Tuhan. Dan patuh pada kehendaknya. Amin.